Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 22. Dengan penuh rasa terima kasih nyonya Ye U memandang Ye U Kilin, ia tahu maksud putrinya, yaitu memberi kesempatan baginya untuk menanyai putranya. Kalau begitu, komen saja dulu. Jin Yuan Bao nampak agak kecewa. Sambil tersenyum nyonya Ye U memipil beberapa biji jagung dan menaruhnya dalam genggamannya. Jin Yuan Bao memandang tangannya yang mengepal erat-erat, dan juga memandang ekspresi wajahnya, lalu sambil memicinkan matanya, ia berkata, kutebak jumlahnya genap. Nyonya Ye U perlahan-lahan membuka tangannya, di dalamnya ada lima butir biji jagung. Begitu melihat jumlahnya ganjil, Ye U Kilin langsung bertepuk tangan dengan bersemangat. Jin Yuan Bao, kau kalah. Ibu, kau boleh bertanya. Dengan metu bersinar-sinar, nyonya Ye U memandang Jin Yuan Bao, sepertinya ia berpikir begitu lama, namun pertanyaan yang diajukannya ialah, bagaimana keadaanmu dalam beberapa tahun belakangan ini? Apakah kau bahagia? Jin Yuan Bao tertegun sejenak, lalu berkata, pertanyaan macam apa ini? Kau sengaja mengalah padaku dan tak memberiku pertanyaan yang sukar, benar tidak setelah itu, ia berbalik dan memandang dengan penuh kemenangan ke arah Ye U Kilin, lihatlah, aku adalah orang yang disukai semua orang. Akan tetapi, ketika ia berpaling dan menatap sepasang metu nyonya Ye U, ia melihat bahwa metu nyonya Ye U ternyata penuh ketulusan, seakan haos untuk mendengar jawabannya. Mau tak mau Jin Yuan Bao pun bersikap serius, dengan tulus ia menjawab, keadaanku sangat baik, benar-benar baik. Melihat adegan ini, hati Ye U Kilin terguncang, dan juga cukup tersentuh, tak nyana hidungnya terasa gatal, ia cepat-cepat menyeka sudut matanya dengan tangannya, ayo main lagi, kali ini Yuan Bao yang mengenggam biji jagung dan ibu yang menebak. Jin Yuan Bao mengambil beberapa biji jagung, menutup tangannya, lalu mengangkat tangannya yang tergenggam ke depan matanya, sambil memicinkan matanya, ia melihat ke dalamnya. Melihat wajahnya yang seperti anak kecil, tawanya Ye U semakin hangat, aku juga menebak bahwa jumlahnya genap, peristiwa bahagia datang dengan berpasangan. Hahaha. Salah Jin Yuan Bao tertawa keras-keras, lalu membuka genggamannya, ternyata di dalam tangannya sama sekali tak ada sebiji jagung pun, aku menang. Melihat kejadian itu, Ye U Kilin langsung tak senang, Jin Yuan Bao, kau curang. Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya, bukan ganjil dan juga bukan genap, jelas aku menang. Ini namanya segala siasat diperbolehkan dalam perang. Melihat peristiwa itu, nyonya Ye U segera menengahi mereka, kau boleh menanyakan sebuah pertanyaan, aku saja yang menjawabnya. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menunjuk Ye U Kilin, aku ingin tahu gadis yang tak takut langit dan bumi ini sebenarnya takut pada apa. Kau harus menjawabku dengan jujur. Jin Yuan Bao, kau ini Ye U Kilin mengacungkan tinjunya ke arah Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao mempertunjukkan sebuah senyum nakal kepada Ye U Kilin, kau sudah berjanji hendak menjawab dengan jujur, kau tak boleh membohongiku. Nyonya Ye U berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, gadis ini takut pada tikus. Dengan tak terima Ye U Kilin menarik nyonya Ye U seperti seorang anak manja, ibu, orang ini sangat licik, ia mempermainkan ibu. Baiklah, orang yang kalah harus membayar taruhan, aku tak bisa membiarkanmu begitu saja, Jin Yuan Bao memandang Ye U Kilin dengan pandangan mati mengoda. Ye U Kilin tak sudi menanggapinya, siapa yang takut padamu. Melihat pasangan muda itu beradu mulut, makin lama nyonya Ye U makin merasa senang. Di tengah pertengkaran mereka berdua dan senyum nyonya Ye U, tongkol-tongkol jagung itu pun perlahan-lahan berubah menjadi biji jagung berwarna kuning keemasan. Setelah bekerja keras memipil jagung, Ye U Kilin memasukkan biji-biji jagung itu ke dalam sebuah karung goni, lalu menyimpannya dengan hati-hati di dalam gudang. Tak nyana, ketika ia baru keluar dari pintu dan sedang hendak melangkah ke depan, tiba-tiba dari udara jatuh seekor tikus yang hampir saja menyentuh wajahnya. Aha, Ye U Kilin menjerit melengking, lalu mundur ke belakang beberapa langkah. Akan tetapi, ternyata tikus itu masih berayun-ayun ke arahnya. Selaka sambil memegang kepalanya Ye U Kilin berlari, akan tetapi tak nyana ia menubruk tubuh Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao memeluknya, lalu bertanya, ada apa? Wajah Ye U Kilin pucat pasi, ia tak kuasa berkata apa-apa, tikus, tikus, tanpa sadar, ia telah menyusup ke dada Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao tersenyum, mengangkat tikus itu, lalu menggoyang-goyangkannya di depan Ye U Kilin, ini tikusnya, iya. Ye U Kilin semakin ketakutan, ia langsung memejamkan sepasang matanya, I Ye O, bawa pergi, bawa pergi karena ketakutan, tubuhnya menyusup makin dalam ke dalam pelukan Jin Yuan Bao. Dengan sebuah tangannya, Jin Yuan Bao memeluknya, sedangkan tangan yang satunya lagi mengayun-ayunkan tikus itu, sambil tersenyum mengejek ia berkata, Hanya sebuah tikus palsu saja membuatmu ketakutan seperti ini. Apa? Palsu mendengar perkataannya itu, Ye U Kilin tertegun. Buka matamu dan lihatlah. Dengan amat hati-hati, Ye U Kilin membuka matanya, lalu memperhatikan benda kebuah di depan matanya itu, benar saja, ternyata benda itu adalah sebuah tikus-tikusan dari kain. Bagaimana, kau sudah melihatnya dengan jelas? Ini tikus-tikusan dari kain. Ye U Kilin kembali memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, ia mendapati bahwa tikus-tikusan itu ternyata digantung dengan sebuah tali kecil, sedangkan ujung tali itu diikatkan pada sebatang buluh bambu, dan tangan Jin Yuan Bao yang satunya lagi sedang memegang buluh bambu itu. Saat itu Ye U Kilin baru sadar bahwa Jin Yuan Bao mempermainkannya, ia segera memukul dada Jin Yuan Bao dengan tinjunya, baiklah, Jin Yuan Bao keparat kau, ternyata kau berani menakut-nakutiku. Ternyata kau bisa ketakutan juga. Kau si keparat ini tak akan kuampuni dengan geram Ye U Kilin memukulnya, akan tetapi Jin Yuan Bao melemparkan buluh bambu itu dan mencengkeram kedua tangan Ye U Kilin rat-rat. Kau tak takut gelok menebas ke lehermu, tapi kau takut pada tikus-tikusan. Karena dipeluk olehnya rat-rat, wajah Ye U Kilin memerah, ia menggigit bibirnya dan berkata, Lepaskan aku. Aku sudah tahu kelemahanmu. Dengan penuh kemenangan Jin Yuan Bao berkata, ia melepaskan cengkeramannya, lalu mengayun-ayunkan tikus-tikusan itu di depan Ye U Kilin. Secara refleks, Ye U Kilin mundur ke belakang. Sambil tersenyum, Jin Yuan Bao memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Jin Yuan Bao berhenti Ye U Kilin menghentakkan kakinya, lalu mengejarnya. Nyonya Ye U yang baru keluar dari gudang melihat mereka berdua membuat keramaian, mau tak mau ia tersenyum, ia mengelap tangannya di celemeknya, lalu masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan makan malam. Akan tetapi saat ini, pondok nyonya Ye U sudah diketpung sebuah pasukan berkuda dengan amat ketat. Gong Zi, suami istri Jin Yuan Bao berada di sini, Agui melapor dengan berbisik. Kau sudah memastikannya Liu Wen Chao bertanya. Agui mengangguk membenarkan, pasti. Melihat situasi itu, Zheng Biao yang berada di sampingnya menegurnya, kenapa Liu Gong Zi belum memberikan perintah untuk menyerang agar bisa menangkap mereka ketika mereka tak waspada. Tunggu apa lagi? Liu Wen Chao menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat pada orang-orang di belakangnya agar bersiap untuk menyerang, sampaikan perintah, tangkap Jin Yuan Bao hidup-hidup. Mendengar perkataannya itu, dengan suara rendah Zheng Biao memperingatkannya, yang mulia memerintahkan agar mereka dibunuh tanpa ampun, tanpa menyisakan seorang pun. Jangan-jangan kau bermaksud untuk mengabaikan perintah ini? Kalau aku melakukan sesuatu tentu ada alasannya, sinar metu Liu Wen Chao nampak dingin. Kau jangan lupa bahwa yang mulia. Tanda petik. Ketika mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba sebuah pasukan berkuda muncul di hadapan mereka, setelah itu perlahan-lahan mendekati rumah kecil itu. Liu Wen Chao tertegun. Melihat kejadian itu, Zheng Biao pun terkejut. Setelah itu dengan waspada ia mengawasi orang-orang itu, lalu berkata dengan suara pelan, melihat gerakan tubuh mereka, mereka adalah jago-jago istana, untuk apa mereka datang kes ini? Tentunya mereka dikirim ibu suri untuk mencari suami istri Jin Yuan Bao, rupanya masalah ini telah membuat ibu suri khawatir. Menurutku, kita lebih baik mundur dahulu, lalu mencari kesempatan untuk turun tangan nanti, supaya tak memukul rumput dan mengejutkan ular. Tak bisa, Zheng Biao langsung menolak mentah-mentah, kalau kita sekarang mundur, dan suami istri Jin Yuan Bao lalu dibawa pulang ke ibu kota oleh jago-jago istana, bukankah segala jerih payah kita sebelumnya akan sia-sia? Kalau yang mulia menyalahkan kita, apakah kau sudi menanggungnya? Mendengar perkataan itu, Liu Wen Chao perlahan-lahan memandang ke arahnya, lalu bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Tentu saja kita harus memanfaatkan kekacauan untuk mencabut nyawa suami istri Jin Yuan Bao, lalu kembali untuk melapor. Mata Zheng Biao penuh nafsu membunuh. Aku tak setuju, ini terlalu berbahaya, membunuh orang istana akan sangat merepotkan. Kekayaan dan pangkat selalu bisa dicari di tengah kekacauan, kalau kita pulang dengan sia-sia, yang mulia akan membuat kita makin susah. Setelah Zheng Biao selesai berbicara, tanpa menunggu Liu Wen Chao menjawab, ia langsung memerintah anak buahnya, dengar perintahku, tutup wajah kalian, sebentar lagi kita akan menyerang, kita akan meraih kemenangan di tengah kekacauan, kalau kalian berhasil membunuh suami istri Jin Yuan Bao, setelah pulang nanti yang mulia pasti akan menyediakan hadiah besar. Siap begitu anak buahnya mendengar perintahnya, dengan serentak mereka menarik kain penutup wajah mereka hingga tertutup. HMM, benar-benar pas, nyonya Yeu menatap Jin Yuan Bao dari atas ke bawah. Dengan angkuh Jin Yuan Bao memandang pakaian dari kain katun kasar yang dikenakannya itu, dengan tak puas ia mengerucutkan bibirnya. Kalau memakai baju ini kau benar-benar mirip orang sini, Yeu Kilin tersenyum. Hah, Jin Yuan Bao melengos, Jin Yuan Bao memakai apapun tetap Jin Yuan Bao. Iya, iya. Babi diberi pakaian juga masih tetap babi kau. Mereka berdua beradu mulut dan hendak bertengkar, nyonya Yeu cepat-cepat menghentikan mereka, lalu mengambil sepasang sepatu kain, cobalah. Jin Yuan Bao menerima sepatu itu, meliriknya, lalu dengan enggan memakainya, akan tetapi, tak nyana sepatu itu sangat pas dan enak dipakai. Melihat bahwa sepatu itu pas, nyonya Yeu Kontan merasa girang, katanya, cobalah berjalan beberapa langkah. Jin Yuan Bao berjalan beberapa langkah, benar-benar di luar dugaannya, sepatu itu sangat nyaman, dengan heran ia mengangkat kakinya dan memandang sepatu dari kain kasar. Hitam yang sisinya berwarna putih itu, sepatu itu sama sekali tak ada hiasannya, namun jahitannya sangat rapat dan teliti, pekerjaan jahitannya sama sekali tak kalah dari jahitan para penjahit Wisma Jin. Sepatu ini dijahit sendiri oleh ibu, apakah merasa bahwa sepatu ini sangat hangat dan nyaman dipakai? Yeu Kilin tersenyum girang, tak hanya karena melihat wajah Seng Bunda yang bahagia, tapi juga karena melihat bahwa walaupun Jin Yuan Bao mengenakan pakaian dan sepatu dari kain kasar, ia masih berjalan dengan anggun seperti seorang cuan muda, sehingga sedikit banyak ia nampak lucu. Eh, walaupun merasa enggan, namun Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, sangat nyaman dipakai. Nah, begitu baru bagus Yeu Kilin tersenyum. Tepat pada saat ini, di luar terdengar suara ribut yang terkadang bercampur dengan suara dentang-denting logam. Yeu Kilin mengerutkan dahinya, aku akan melihat apa yang terjadi. Setelah berbicara, ia berlari keluar pintu. Di luar keadaan nampak kacau, sebuah pasukan yang berpakaian brokat bersulam dan sebuah pasukan bertopeng yang berpakaian hitam sedang berkelahi, di tengah kemilau golok dan kelebat pedang kerap terdengar suara jeritan mengenaskan. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, dengan terkejut sekaligus girang Jin Yuan Bao memberitahu Yeu Kilin, orang-orang yang tak bertopeng itu, melihat dari sosok dan gerakannya, seharusnya adalah Jin Yu Wei, mereka tentunya dikirim ibu suri untuk menyelamatkanku. Hah Yeu Kilin tercengang. Jin Yuan Bao menari-nari kegirangan sambil bersorak, aku Jin Yuan Bao. Cepat selamatkan aku. Kalian akan diganjar hadiah besar. Yeu Kilin terkejut dan menutup mulut Jin Yuan Bao, tolol. Sekarang kita tak bisa membedakan mana musuh dan kawan. Lihat situasi dulu. Akan tetapi, suara Jin Yuan Bao telah terlanjur terdengar di luar, yang paling dahulu mendengarnya adalah beberapa orang berbaju hitam, dalam sekejap mata, beberapa di antara mereka mendatangi dan membacok mereka. Yeu Kilin cepat-cepat maju ke depan dan menangkis serangan mereka sambil menyembunyikan Jin Yuan Bao di belakang tubuhnya. Melihat pertempuran itu, dari tengah semak-semak, Agui segera berbisik pada Liu Wen Chao, Gong Zi, sepertinya mereka Jin Yi Ji Wei. Liu Wen Chao mengerutkan keningnya, HMM, ternyata kita terlalu meremahkan nyonya Jin, tak nyana ia bertindak dengan. Sangat cepat, kalau kita sekarang turun tangan terhadap Jin Yuan Bao, kita harus membunuh seluruh pasukan Jin Yi Wei itu, kita belum tentu bisa membunuh mereka semua, dan kalaupun kita dapat membunuh semua yang ada di sini, sesuai dengan kera kerja Jin Yi Wei, mereka pasti sudah menyembunyikan metu-metu di sekitar sini. Tanda petik, Matt Liu Wen Chao mendadak menjadi gelap, penuh sinar kekalahan, seperti seekor singa yang gagal menangkap mangsanya, kalau Jin Yi Wei sampai bisa membawa kabar kembali ke Ibu Suri. Kalau begitu bagaimana Agui cepat-cepat bertanya. Matt Liu Wen Chao makin lama makin gelap, seakan menjadi segelap tinta. Karena keadaan sudah tak dapat dibalikan lagi, maka ia harus mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, ia mengeraskan hatinya dan mendesiskan sebuah kalimat dari sela-sela bibirnya, bereskan Zheng Yao. Agui tertegun, namun tanpa banyak bicara, ia mengangguk, lalu berjalan ke belakang sambil merunduk. Keadaan di luar rumah telah menjadi kacau balau. Walaupun pasukan Jin Yi Wei berilmu silat tinggi, namun bagaimanapun juga jumlah mereka kalah banyak, selain itu karena mereka juga harus melindungi Jin Yuan Bao, mereka agak takut bertindak karena khawatir ia akan terluka, setelah melayani kawanan perampok itu untuk beberapa saat, mereka menjadi kelelahan sehingga kedua belah pihak menjadi tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Saat ini, Agui sekonyong-konyong memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang, mereka bergabung dengan Jin Yi Wei untuk mengepung orang-orang berbaju hitam itu. Setelah itu, Liu Wen Chao membawa empat orang jago yang selalu menempelnya ke tepi kepungan itu. Melihatnya, Zheng Biyao amat terkejut, Marga Liu, kau berani berhianat? Tanpa menunggunya selesai berbicara, Liu Wen Chao langsung menikamnya. Karena Liu Wen Chao ikut bertempur, situasi langsung berbalik. Melihat Liu Wen Chao muncul, hati Yeu Kilin langsung terasa lega, sehingga tak memperhatikan dua orang yang tiba-tiba menerjang ke sisinya, seketika itu juga, ia seorang diri dikeroyok oleh tiga orang. Dua tangan saja sulit melawan empat tangan, apalagi melawan enam tangan. Saat tak waspada, Yeu Kilin hampir saja terkena tikaman salah satu dari orang-orang itu, namun Jin Yuan Bao tiba-tiba menerjang ke depan dan memeluk pinggang orang itu. Xiao Xuan, hati-hati. Mendadak ujung pedang orang itu berbalik dan menikam ke arah Jin Yuan Bao. Akan tetapi tepat pada saat ujung pedang itu akan menembus dada Jin Yuan Bao, Yeu Kilin mendadak muncul. Yuan Bao, cepat menghindar, sekonyong-konyong ia mendorong Jin Yuan Bao, akan tetapi dirinya sendiri tak sempat menghindari meta pedang yang tajam itu. Namun saat ia berada di ujung tanduk, Liu Wen Chao tiba-tiba muncul, jari-jarinya menjepit meta pedang itu, sedangkan tubuhnya menghadang di depan Yeu Kilin. Akan tetapi, geledek seakan menyambarnya, sebuah ide muncul dalam menak Liu Wen Chao, ia melepaskan tangannya dan dengan sengaja membiarkan ujung pedang itu menusuk bahu sendiri. Ketika melihat kejadian itu, Yeu Kilin tak tahu bahwa Liu Wen Chao sengaja melakukannya, ia mengira bahwa demi menyelamatkan dirinya, Liu Wen Chao terluka, hatinya terguncang, ia menendang orang berbaju hitam itu, lalu cepat-cepat memapah Liu Wen Chao dengan penuh perhatian, kau terluka. Liu Wen Chao tersenyum lemah, luka kecil, tak berbahaya. Melihat wajahnya yang kesakitan, Yeu Kilin makin merasa bersalah, ia hendak cepat-cepat memeriksa lukanya. Dengan lembut Liu Wen Chao mendorongnya pergi, lalu berkata pada semua orang itu dengan lantang, lindungi tuan muda setelah itu ia kembali masuk ke dalam pertarungan sengit itu. Situasi perlahan-lahan menjadi jelas. Agui dan orang-orangnya bergabung dengan Jingyi dan berhasil menekan Zheng Biao dan orang-orangnya hingga jatuh di bawah angin, Zheng Biao yang tak waspada berhasil ditangkap hidup-hidup oleh Jingyi Melihat Seng pemimpin tertangkap, para perampok lain segera lari tunggang-langgang ke segala penjuru. Saat ini, wajah Liu Wen Chao mendadak berubah, ia memandang ke arah keempat jago silat yang dibawanya dan berkata, perampok-perampok ini ternyata berani menurunkan tangan jahat kepada Tuan Muda Wisma Jin, untung saja aku tiba tepat pada waktunya, sekarang kalian kuperintahkan untuk membunuh mereka di tempat. Keempat jago itu serintak turun tangan, mengepung Zheng Biao dan yang lainnya, lalu membunuh mereka. Liu, Zheng Biao telah ditendang hingga terjatuh ke tanah, ia hendak membuka mulut, akan tetapi ia hanya sempat mengucapkan satu kata saja dan setelah itu lehernya ditusuk oleh Liu Wen Chao, sehingga ia tak kuasa berkata apa-apa. Biarkan ia tetap hidup, Jin Yuan Bao tak sempat menghalanginya dan langsung naik pitam, ia membentak Liu Wen Chao, apa yang kau lakukan. Akan tetapi Liu Wen Chao seakan tak mendengarnya, dengan wajah cemas, ia berlari ke arah Jin Yuan Bao, Sao Yee, untung saja aku datang tepat pada waktunya. Pergi sana, dengan hambar Jin Yuan Bao mendorongnya pergi, lalu menyindirnya, memang sangat tepat pada waktunya, sampai ku kira kalian telah mengikuti jejak kami sampai ke sini. Liu Wen Chao berpura-pura kesakitan, ia memegang bahunya sambil mengerutkan dahinya, lalu sambil tersenyum minggir ke samping, setelah itu ia berpaling ke arah pasukan Jin Yuan dan berkata, untung saja aku tiba tepat pada waktunya, sehingga dapat membasmi penjahat bersama kalian dan menyelamatkan Tuan Mudajin, sekarang Tuan Mudajin sudah selamat, terima kasih banyak pada kalian semua. Dari tengah pasukan Jin Yui itu, majulah seseorang yang menyandang Pepinggang berwarna emas, nampaknya ia adalah pemimpin mereka. Ia menyojak ke arah Liu Wen Chao, lalu dengan hambar berkata, kami hanya melaksanakan perintah, tak usah berterima kasih pada kami setelah ini kami akan mengawal Tuan Mudajin pulang ke Wisma Jin. Jin Yuan bawa melangkah ke depan, menyojak ke arah orang itu dan berkata, Komandan Li, apa kabar? Komandan Li memandang ke arah Jin Yuan Bao dan berkata dengan ramah, terima kasih atas perhatiannya, aku baik-baik saja. Jin Yuan Bao mengangguk, lalu berpaling ke arah Liu Wen Chao, namun matanya sama sekali tak memandang ke arahnya, sampaikan perintah, begitu hari terang kita akan segera kembali ke ibu kota, kembali ke Wisma Jin. Dengan hormat Liu Wen Chao berkata, baik, Sao Yee setelah itu ia memberi perintah pada para bawahannya, Bantu Tuan dan Nyonya muda berkemas-kemas, begitu hari terang besok kita akan berangkat. Setelah itu ia memandang Nyonya Yee yang berdiri di kejauhan dengan wajah yang masih ketakutan, lalu bertanya, mohon tanya, siapa itu? Yee Kilin melangkah ke depan, lalu cepat-cepat menyembunyikan Nyonya Yee di belakang tubuhnya, ini ibu susuku. Di sepanjang jalan aku dan Yuan Bao dikejar orang untuk dibunuh, kami melewati tempat ini dan berlindung di tempat ibu susuku. Dengan curiga Liu Wen Chao memandang Nyonya Yee lalu kembali memandang Jin Yuan Bao, namun setelah melihat bahwa Jin Yuan Bao tak menyangkal perkataan Yee Kilin, ia hanya bisa mengangguk dan tak bertanya-tanya lagi. Di halaman belakang pondok, Nyonya Yee dengan tegang menarik tangan Yee Kilin, wajahnya penuh rasa cemas, bagaimana tiba-tiba bisa ada begitu banyak orang yang ingin membunuh Yuan Bao? Yee Kilin menepuk-nepuk tangannya dan menghiburnya, ibu, kau tak usah khawatir, bahkan ibu surip pun mengiring orang untuk melindungi Yuan Bao, selain itu Isma Jin juga mengiring orang untuk mencarinya, ia akan baik-baik saja. Tempat terpencil ini tidak aman, besok pagi begitu hari terang cepat suruh dia pulang. Nyonya Jin sangat cemas, setelah berpikir sejenak, ia menghela nafas dan berkata, sebenarnya hanya Nyonya Jin lah yang dapat melindunginya dan membuatnya aman. Melihat wajahnya, hati Yee Kilin terasa tersebut, setelah berpikir sejenak, ia menggertakan giginya dan mengambil sebuah keputusan, lalu berkata pada Nyonya Yee Ibu, kau jangan khawatir, aku dapat membawanya pulang. Kali ini aku akan membawanya pulang dan melindunginya. Apa? Lin R, kau masih ingin ikut dia pulang? Ini terlalu berbahaya, kalau masalah ini terungkap, kau nanti bagaimana? Hah, Yee Kilin berkata dengan tegas, Ibu, aku akan pulang, aku akan membawa pulang putramu bersama dengan orang-orang lainnya. Tak bisa, Nyonya Yee U menggeleng, Ibu mengkhawatirkanmu. Yee U Kilin memandang sosok orang-orang yang berlalu lalang di dalam rumah itu, Ibu, karena keadaan sudah seperti ini, aku sudah kepalang basah, semua orang di dalam rumah itu. Mengira bahwa aku adalah Jiang Xiaoxuan, kecuali kalau Yuan Bao tahu hal yang sebenarnya dan bersedia pulang bersamaku, aku si menantu palsu ini akan sulit menghindari masalah. Nyonya Yee U memperhatikan orang-orang itu, lalu tanpa bisa berbuat apa-apa, ia mengangguk sambil menahan air mata. Keesokan paginya, kabut berwarna putih susu membuat adegan perpisahan ini makin memilukan. Nyonya Yee U menarik tangan Jiang Yuan Bao dan mengantarnya berserta Yee U Kilin ke pintu. Melihat wajah ibu dan anak yang enggan berpisah itu, Jiang Yuan Bao berpikir sejenak, lalu memberi saran, kalau tidak, kau ikut kami ke ibu kota saja, aku dan Xiaoxuan akan mengurusmu dengan baik. Nyonya Yee U menggeleng dan berkata, terima kasih, aku sudah biasa tinggal di sini. Aku tak ingin pergi ke sana, ibu kota adalah tempat yang seharusnya takku datangi. Jin Yuan Bao melirik Yee U Kilin, namun begitu melihat bahwa ia tak ingin membujuk Nyonya Yee U, dirinya pun menjawab, di kemudian hari kalau ada kesempatan, aku dan Xiaoxuan akan datang lagi untuk menenggukmu. Nyonya Yee U mengangguk-angguk, matanya penuh rasa enggan berpisah, bantu aku mengurusnya, dia anak baik, ia telah menderita demi aku. Menderita. Hati Jin Yuan Bao terkesiap, ia agak merasa bersalah, ia mengira bahwa Nyonya Yee U sedang berbicara tentang bagaimana Jiang Xiaoxuan telah jauh-jauh membawa dirinya untuk menengguknya, tapi malah timbul masalah akibat orang-orang yang hendak mengejar dan membunuh dirinya. Ia segera berkata dengan sungguh-sungguh pada Nyonya Yee U, kau jangan khawatir, aku pasti akan menjaganya baik-baik. Sambil tersenyum Nyonya Yee U berkata, kau juga jaga dirimu baik-baik. Baik, Jin Yuan Bao mengangguk, namun dalam hatinya ada suatu perasaan yang sulit dilukiskan, suatu rasa pedih, Enggan berpisah. Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu, ia jelas-jelas tak menyukai tempat ini, tak suka makan gandum kasar dan tanaman liar di tempat ini, tak suka bantal keras dan bangku bambu di tempat ini, dan tak suka pakaian dari kain kasar di tempat ini. Akan tetapi, dalam hatinya muncul suatu perasaan Enggan berpisah, bahkan sampai menyebabkan lubuk hatinya yang terdalam terasa tak tenang. Sao Yee, Liu Wen Chao yang berdiri di sebelah kereta kuda memanggilnya dengan pelan. Mendengarnya, kening Jin Yuan Bao perlahan-lahan berkerut, sambil menggandeng Yee U Kilin, ia berjalan ke kereta kuda itu. Ini keretanya, dengan tak puas Jin Yuan Bao memandang kereta sederhana dan kasar yang bahkan tak beratap itu. Di sini hutan belantara, mohon Sao Yee maklum. Liu Wen Chao membungkuk makin dalam, melihat sepasang tangan yang saling bergandengan dengan erat itu, mau tak mau ia memperlihatkan perasaan tak suka. Ayo berangkat. Jin Yuan Bao pun tak menjawabnya, dengan lembut ia meremas-remas tangan Yee U Kilin. Yee U Kilin mengangkuk-angguk, ia naik ke kereta kuda dan duduk di bantalan yang empuk, namun tubuhnya menelungkup di pinggiran kereta, ia memandang Nyonya Yee U. Setelah mereka duduk dengan baik, Liu Wen Chao naik ke punggung kuda, lalu dengan lantang berkata, berangkat. Seketika itu juga, rombongan itu perlahan-lahan maju ke depan. Melihat sosok mungil Nyonya Yee U yang berdiri di tepi jalan makin lama makin jauh, air matu Yee U Kilin berlinangan, dalam hati ia berseru, ibu, tunggu aku, aku akan cepat kembali membawa Yuan Bao dan membuatnya memanggilmu ibu sungguhan. Melihat air matanya berlinangan, Jin Yuan Bao menduga bahwa ia merasa berat berpisah dengan Nyonya Yee U, maka dengan lembut ia menariknya hingga bersandar di dadanya, lalu dengan lembut menghiburnya, setelah ini aku pasti akan sering mengajakmu pulang untuk menengguk ibu. Namun Li Yuan Cao yang berkuda di samping kereta merasa bahwa adegan itu sangat menusuk mata, ia segera berkata, aku pergi ke depan dulu untuk mencari jalan sambil mengayunkan cambuk ia pun berlalu. Butiran-butiran hujan grimis menembus selah-selah pepohonan, meluncur turun dan dengan lembut menimpa payung dari kertas minyak di atas kepalanya Jin. Dua hari sebelumnya ibu Suri memberitahunya bahwa pasukan Jin Yee U, telah mengirim surat dengan merpati pos untuk memberi kabar bahwa Jin Yuan Bao selamat tak kurang suatu apa dan bahwa ia sekarang sedang dalam perjalanan pulang serta akan tiba dalam sekitar dua hari. Hatinya yang sudah lama penuh kecemasan, perlahan-lahan menjadi legat dengan perlindungan Jin Yee U, Jin Yuan Bao akan dapat pulang dengan selamat. Pagi hari ini, tanpa memperdulikan hujan yang turun, Nyonya Jin berdiri di mulut pintu aula utama dan memandang kekejauhan, menantikan kepulangan Seng Putra. Kalau tak dihalangi mati-matian oleh Gu Danyang, ia sekarang tentu masih berdiri di pintu aula. Dan saat ini di mulut gerbang Wisma Jin berdiri tak sedikit orang, Liu Qian Qian, Gu Danyang dan Gu Zhang Feng berdiri di depan para pelayan, mereka menjulurkan leher mereka untuk melihat ke mulut lorong. Perlahan-lahan, Liu Wen Chao yang menunggang kuda muncul di mulut lorong, bersama dengannya, di belakangnya, perlahan-lahan sebuah kereta indah muncul dalam pandangan mati mereka semua. Kereta kuda itu berjalan perlahan-lahan, lalu berhenti di mulut gerbang Wisma Jin. Dengan penuh perhatian mereka semua memandang tirai jendela kereta itu. Sebuah tangan yang langsing membuka tirai kereta itu, lalu Jin Yuan Bao pun muncul dari balik tirai itu. Yuan Bao Oge Yuan Bao Oge begitu melihat Jin Yuan Bao, Liu Qian Qian segera berlari ke depan dengan cepat, sambil berteriak ia memburu ke hadapan Jin Yuan Bao, lalu menariknya, Yuan Bao Oge Ku dengar kau terluka, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu penuh luka? Sakit tidak? Berbahaya atau tidak? sambil berbicara ia merabah-rabah dan meremas-remasnya, ketika sampai di dada Jin Yuan Bao, luka lama Jin Yuan Bao pun kembali terasa nyeri, mau tak mau ia berseru, ah, kau juga terluka di sini? Coba ku lihat, setelah berbicara ia membuka kerah Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao cepat-cepat menutup kerahnya, tak apa-apa. Aku baik-baik saja. Liu Qian Qian berbalik memandang Yeu Kilin, dengan sinisya berkata, A.I. Perjalanan pulang ke rumah mertua ini sungguh berbahaya. Aku benar-benar tak tahu bagaimana kau bisa jadi seorang istri, bahkan suami sendiri pun tak diurus baik-baik. Liu Wen Chao cepat-cepat melangkah ke depan, Qian-Qian. Dengan kesal Jin Yuan Bao meliriknya, A.I.O. masuk, ibu pasti sudah tak sabar menanti. Yuan Bao Oge, aku akan memapahmu masuk setelah berbicara, Liu Qian Qian mendengus ke arah Yeu Kilin, lalu mendesaknya dan menarik Jin Yuan Bao masuk ke dalam Wisma Jin, sambil melangkah ia berkata, Bagus sekali kau sudah pulang, setiap hari aku akan membuatkan musuh untuk memulihkan dirimu, sup ginseng ayam hitam, sup siwu, sup goji dan bulus bercangkang lunak, semua ini harus kau minum sampai habis, kau tahu tidak kalau aku sangat mengkhawatirkanmu, begitu aku tahu kau terluka, aku kaget setengah mati. Yeu Kilin mengulirkan matanya ke arah Liu Wen Chao, ia hendak menyusul mereka, namun ia mendengar Liu Wen Chao mengerang kesakitan karena lukanya sendiri. Yeu Kilin terkejut, perasaan bersalah muncul dalam hatinya, ia cepat-cepat memayang Liu Wen Chao, Biao Geh, apakah lukamu tak apa-apa? Aku akan memapahmu masuk. Jin Yuan Bao sebenarnya sedang ditarik Liu Qian Qian masuk ke dalam, akan tetapi ia kebetulan menoleh dan melihat Yeu Kilin ternyata sedang memapah Liu Wen Chao, selain itu Yeu Kilin pun memanggilnya Biao Geh, sekonyong-konyong Jin Yuan Bao naik pitam, ia mendorong Liu Qian Qian, melangkah dengan cepat ke sisi Yeu Kilin, lalu menariknya ke arah dirinya, tak usah berlama-lama di sini, ayo masuk menemui ibu. A.I., Yuan Bao O.G., tanpa bisa berbuat apa-apa, Liu Qian Qian melihat Jin Yuan Bao pergi dari sisinya sambil menarik Yeu Kilin, dengan marah ia pun menghentakan kakinya. Setelah melihat mereka berdua berlalu, Liu Wen Chao mengelus elus lengannya yang barusan ini disokong oleh Yeu Kilin, yang seakan-akan masih menyimpan kehangatannya, matanya pun perlahan-lahan memandang ke bawah. Dari kejauhan, Jin Yuan Bao melihat Nyonya Jin yang berdiri di sisi pintu, ia mengenakan pakaian berwarna coklat keemasan, baunya sepertinya agak basah, sepertinya ia sudah lama berdiri di sisi pintu itu. Hatinya tercekat, ia melepaskan tangan Yeu Kilin dan berlari dengan cepat ke arah Nyonya Jin, lalu berlutut di hadapannya, anak telah bersalah, membuat ibu khawatir. Yuan Bao, putraku, kau baik-baik saja dengan gemetar Nyonya Jin menyokongnya agar bangkit. Yeu Kilin ikut maju ke depan, lalu berlutut memberi hormat, menantu menghadap ibu. Nyonya Jin cepat-cepat menarik Yeu Kilin agar bangkit, namun selama itu pandangan matanya tak pernah meninggalkan Jin. Yuan Bao, putraku kurus dan pucat, cepat beritahu ibu, apa yang sebenarnya terjadi di jalan. Jin Yuan Bao menyokong lengan Nyonya Jin, sambil berjalan ke rumah ia bercerita dengan rinci, di sepanjang jalan, di penginapan, di perahu penyeberangan, di hutan belantara, dan di sebuah kedai desa kecil, kami bertemu orang-orang yang hendak mengejar dan membunuh kami, musuh kami semuanya adalah pembunuh. Pembunuh tubuh Nyonya Jin terguncang, ia cepat-cepat mencengkeram lengan Jin Yuan Bao dan bertanya, apa mereka bukan bandit yang ingin merampok harta benda kalian? Sebenarnya siapa yang berani mencoba membunuh putraku? Mengenai hal ini sampai sekarang aku juga masih belum bisa mendapatkan bukti yang meyakinkan, tapi menurut dugaanku ada beberapa pihak yang berbeda, sebuah pasukan berkuda, sebuah gerombolan bandit. Koma nada suaranya menjadi rendah. Dan sebuah pasukan yang terdiri dari orang-orang istana. Orang istana wajah Nyonya menjadi serius, apakah bahaya yang menimpamu kali ini ada hubungannya dengan istana? Menurutku hal itu bukannya mustahil, pendeknya dalam perjalananku kali ini, banyak hal yang masih tak jelas, terutama pertarungan sengit di kedai desa kecil itu, orang-orang yang mengejar dan hendak membunuhku semua sudah tewas, menurutku mereka dibunuh oleh orang mereka sendiri untuk menghilangkan jejak. Saat itu, Liu Wencao yang mengikuti di belakang mereka datang mendekat, begitu mendengar perkataan itu, sinar matanya berubah, ia pun cepat-cepat meneruskan dan mengubah pokok pembicaraan yang dikemukakan Jin Yuan Bao itu ke arah lain, untung saja semua bandit itu sudah dibereskan, dan tuan bersama Nyonya muda selamat tak kurang suatu apa. Sambil berbicara Liu Wencao berpura-pura lukanya sakit dan merabah-rabahnya. Yeu Kilin yang bermata tajam melihatnya, lalu cepat-cepat melangkah ke depan dan bertanya, dia oge, kau tak apa-apa? Kau harus sedikit berhati-hati, jangan sampai lukamu bertambah parah. Melihat Yeu Kilin begitu memperhatikannya, mau tak mau Liu Wencao tersenyum. Dengan penuh perhatian Nyonya Jin memandang ke arahnya dan bertanya, Wencao terluka. Parah tidak? Kita harus memanggil Tabib untuk memeriksanya. Setelah berbicara, ia menyuruh Agui yang berada di belakangnya, Agui, ambilkan obat penyembuh luka terbaik di Wisma Jin dan berikanlah pada Liu Guanjia. Agui mengangguk, baik. Dengan enteng Liu Wencao tersenyum dan berkata, ini hanya luka kecil, tak apa-apa, Gumu tak usah khawatir. Kali ini aku dan Yuan bawa baik-baik saja karena kedatangan Biao Ge yang tepat pada waktunya. Kalau saja Biao Ge tak menangkis sebuah tikaman untukku, akulah yang akan terluka. Sambil berbicara, Yeu Kilin memandang Liu Wencao dengan penuh rasa terima kasih. Liu Wencao menggeleng-geleng, itu hanya perkara kecil saja, Sao Furan melebih-lebihkannya. Begitu mendengar kalian berada dalam bahaya, hatiku amat cemas, aku segera mengajak beberapa pengawal untuk mencari kalian, kalau Furan tak mengirim petisi rahasia ke Ibu Suri sehingga Ibu Suri mengirim pasukan Jingyi yang lalu membereskan para bandit itu, apa yang akan terjadi selanjutnya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Mendengar perkataannya itu, dengan puas nyonya Jing mengangguk-angguk, Wencao, kau tak usah terlalu merendah, kali ini kau telah berjasa besar karena menyelamatkan mereka, Yuan Bao, kau juga harus mengucapkan banyak terima kasih pada kakak sepupumu. Mendengar perkataan itu, Jing Yuan Bao mendekati Liu Wencao, sambil berterima kasih ia menarik Yeu Kilin dan menyembunyikannya di belakang punggungnya sendiri, terima kasih Biao Ge, entah bagaimana kau melakukannya, tapi di tengah lautan manusia itu kau langsung bisa mencari jejak kami, dan juga secara kebetulan datang tepat pada waktunya serentak dengan para pembunuh itu. Jing Yuan Bao menatap Liu Wencao dengan tajam, sinar matanya sebat dan ganas sebagai tebasan pedang. Akan tetapi perkataan Jing Yuan Bao menimbulkan pertanyaan dalam hatinya dengan penuh perhatian ia memandang Liu Wencao. Diam-diam Liu Wencao terkejut, namun air mukanya masih nampak tenang seperti sediakala, dirinya dan Jing Yuan Bao saling memandang untuk beberapa saat. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan meneruskan pokok pembicaraan Jing Yuan Bao, kali ini aku berhasil menemukan Sao Ye, selain karena nasib baik Furen dan Sao Ye, semua ini juga terjadi berkat kecerdasan dan kepandayan Sao Ye. Karena aku Jing Yuan Bao tertegun. Liu Wencao mengangguk, benar. Apakah Sao Ye lupa? Tanpa akal Sao Ye yang memberi petunjuk jalan padaku, aku mana bisa menemukan jejak kalian? Aku memberi petunjuk jalan padamu, Jing Yuan Bao berpikir sejenak, lalu segera tersadar, toko bakpao itu, bukan? Liu Wencao tersenyum, dan juga kedeimi itu. begitu rupanya, Jin Yuan Bao tersenyum, akan tetapi tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal erat-erat, dia oge, ternyata selama ini aku meremahkanmu. Sao Ye terlalu memuji ku, Liu Wencao merendah. Melihat mereka berdua berbicara dengan hangat, Nyonya Jin merasa tertarik, kalian berbicara dengan begitu hangat? Sebenarnya apa yang terjadi? Wencao, kenapa kau membuat kami menebak-nebak seperti ini? Kalian terpisah begitu jauh, bagaimana Yuan Bao bisa memberimu petunjuk? Liu Wencao berpaling ke arah Nyonya Jin dan kembali menjelaskan, gumu, kejadiannya seperti ini, selagi Yuan Bao berjalan, agar ia dapat menunjukkan jejaknya kepada kami, ia sengaja memberikan barang-barang pribadinya kepada para pemilik kedai atau toko di tempat itu sebagai penganti uang, dengan demikian, orang Wisma Jin yang mengenalnya akan dapat mengikuti jejaknya dan menyelamatkannya dengan mudah. Oleh karenanya, kali ini kami dapat menemukan Sao Ye bukan karena kepandayan Wencao, melainkan semata Metu karena kecerdasan dan akal adik sepupu Yuan Bao. Mendengar perkataan itu, Metu Nyonya Jin langsung berbinar-binar, dengan gembira bercampur terkejut ia memandang mereka berdua, ternyata kalian kedua sepupu ini sama-sama cerdas. Benar, Jin Yuan Bao perlahan-lahan memandang Liu Wencao, dengan Metu berbinar-binar ia berkata, jasa Biao Ge tak dapat diabaikan, kalau Biao Ge tak terlebih dahulu menemukan barang-barangku daripada kawanan perampok itu dan menemukan jejakku, kemungkinan besar nyawaku sudah melayang. Liu Wencao tersenyum, namun tanpa kentara pandangan matanya beralih. Jin Yuan Bao terus memandangnya tanpa bergeming, namun Nyonya Jin bertanya pada Yeu Kilin, Xiao Xuan, ku dengar para pelayan berkata bahwa kalian ditemukan di sebuah desa bernama Ama Ishan, kau pulang ke rumah ibumu di Nanjing, bagaimana bisa sampai ke tempat yang terpencil itu? Yeu Kilin terkejut, mau tak mau ia menjadi agak tegang, kami pergi menenggok, menenggok, tanda petik, ternyata ia yang membuat Jin Yuan Bao celaka? Nyonya Jin langsung merasa gusar, dengan tajam ia memandang Yeu Kilin, Xiao Xuan, apakah kau tahu bahwa Yuan Bao adalah satu-satunya keturunan Wisma Jin dan bahwa selama tiga generasi keluarga Jin hanya memiliki putra tunggal? Dan bahwa ia adalah ahli waris Wisma Jin dan pabrik senjata keluarga Jin? Apakah kau tahu dengan betapa berat hati kali ini aku memperbolahkannya menemanimu pulang? Bagaimana kau bisa begitu menganggap penteng nyawa Yuan Bao? Ketika Jin Yuan Bao melihat bahwa Yeu Kilin begitu tegang sehingga tak kuasa berkata apa-apa, dengan tenang ia membantunya memberi penjelasan, Ibu, kali ini kami tak pulang ke Nanjing karena kami dikejar orang jahat untuk dibunuh, lalu tersesat. Jangankan ia yang seorang wanita yang lemah, bahkan anak pun tak tahu jalan. Mendengar perkataannya, Nyonya Jin memandang Jin Yuan Bao, lalu kembali memandang Yeu Kilin, tanpa dapat berbuat apa-apa ia menjeleng-gelengkan kepalanya, nada suaranya pun menjadi jauh lebih ramah, aku tahu bahwa kau melindungi istrimu. Jin Yuan Bao tersenyum, akhirnya kami mengembara sampai ke kedai kecil itu karena kami tak tahu jalan, karena lelah dan lapar, kami pergi ke kedai kecil itu untuk mencari sedikit makanan dan minuman. Ternyata begitu. Baik, hal ini dapat dimaklumi, Nyonya Jin memandang Yeu Kilin, tapi tak boleh diulangi. Yeu Kilin cepat-cepat mengangguk-angguk. Xiaoxuan, karena kau sudah menjadi menantu keluarga Jin, dan karena ketika kau pulang ke rumah orang tuamu telah terjadi peristiwa ini, setelah ini dalam segala hal kau harus mendahulukan kepentingan keluarga Jin, dan mengutamakan keselamatan Yuan Bao, kau mengerti. Yeu Kilin tertegun, lalu memaksa dirinya untuk mengangguk. Melihatnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat berkata, Ibu, dalam beberapa hari ini terjadi begitu banyak peristiwa, dia terkejut dan anak juga kecapaian, bolehkah kami kembali ke kamar dan beristirahat dahulu? Nyonya Jin mengangguk-angguk, kalian kembali dan beristirahatlah. Seakan terbebas dari beban berat, Yeu Kilin menghembuskan napas dengan pelan, pandangan matanya beralih, namun kemudian berhenti di wajah seseorang yang berada di antara para pelayan di sampingnya, sinar metu orang itu penuh kebencian. Dia adalah Ksi R, hati Yeu Kilin terkesiap, Ksi R sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Setelah kembali ke kamar dan mandi serta bertukar pakaian, Yeu Kilin mencari alasan untuk menyelingap keluar, benar saja, Ksi R nampak sedang menunggunya dengan wajah kesal di halaman, ia pun cepat-cepat menarik Ksi R ke samping. Kenapa kau pulang kes ini? Waktu itu bukankah kau berkata bahwa setelah berhasil menemukan orang itu, setelah urusanmu selesai, kau akan langsung meninggalkan Wismajin? Bukankah kau berkata bahwa kau sudah menemukan orang yang kau cari? Sekarang kau kembali untuk apa dengan geram Ksi R menjacarnya? Ksi R, kau jangan marah, dengarkan kataku dulu aku. Kembali, karena ada suatu hal yang harus kulakukan, Yew Kilin cepat-cepat menjelaskan. Siapa yang percaya padamu? Hari itu kau memberitahuku bahwa begitu urusanmu selesai, kau akan pergi, tapi hari ini kau berkata lagi bahwa ada sebuah urusan lagi, setelah urusan ini selesai, lalu akan ada sebuah urusan lagi, dan seterusnya, siapa yang percaya padamu lagi? Yew Kilin merasa kesal, aku benar-benar mempunyai suatu urusan yang harus kulakukan. Kau punya urusan apapun tetap tak bisa. Apa kau tak tahu bahwa berpura-pura menikah sebagai nona keluarga jiang adalah kejahatan menipu kasar? Tinggal sehari saja di sini berarti mengundang bahaya, kalau kau sampai tak sengaja membuka rahasiamu, nyawaku sendiri akan melayang, kau berada di sini untuk mencelakai orang, kau memang ingin membuat kita semua celaka suara dan wajah si R bengis. Aku mana bisa mencelakaimu? Aku tahu di sini berbahaya, tapi aku benar-benar tak punya jalan lain karena suatu masalah yang tak dapatku beritahukan padamu. Percayalah padaku, tak seberapa lama lagi, beri aku waktu 10 hari paling banyak. Setengah bulan, dan setelah urusanku selesai, aku akan segera menghilang. Dengan putus asa si R menghilang, aku tak mau menurutimu. Kau seorang penipu mendadaknya tersadar, oh, aku tahu, semua urusan mencari orang itu cuma untuk menipuku. Penipu, bagaimana aku bisa begitu bodoh hingga mempercayaimu? Kau ingin seperti burung layang-layang yang berubah menjadi burung hong, menjadi nyonya muda, ingin selamanya menjadi nyonya muda wismajin. Benar-benar tidak seperti yang kau kira. kau mau menipu siapa? Kau kira aku tak tahu. Kau kuberitahu, kalau kau tak pergi, aku akan mengungkapkan hal ini. Saat ini, Yew Kilin berkata, coba kalau berani. Sekarang juga aku akan mengumumkannya ke seluruh dunia. Kau jangan keterlaluan, dengan pandangan matanya, Yew Kilin memperingatkannya. Aku, aku berkata yang sebenarnya. Jangan pikir aku tak berani melakukannya, paling-paling kita akan mati bersama semakin lama berbicara si R semakin gelisah, suaranya pun makin keras, Yew Kilin cepat-cepat mencengkeramnya. selamat mencengkeramnya. Terima kasih.